Intro Selamat pagi pemirsa, Partai Nasdem sebagai lokomotif perubahan yang sejalan dengan Anies Baswedan mengusung semangat perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Kampanye akbar di Bandung hari ini menjadi kesempatan bagi pemilih untuk mendengar gagasan perubahan untuk Indonesia yang lebih bermertabat, berdaya, dan sejahtera. Bersama saya Iqbal Himawan, inilah live event Metro TV, saatnya menang untuk perubahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Partai Nasdem, Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Hanis Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia dalam pemilu 2024. Tercatat pemilih di Jawa Barat mencapai 35.714.901 orang berdasarkan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan rilis resmi dari KPU pada pemilu 2019, Jawa Barat sendiri menyumbang 10.729.229 suara untuk pasangan nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo-Sandi berhasil menghimpun 16.044.787 suara. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sejumlah 49,4 juta jiwa atau sekitar 18 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah pemilih Jawa Barat merupakan yang terbesar pada pemilu legislatif 2019, yakni sebanyak 23,9 juta total perolehan suara atau sekitar 17 persen. Jawa Barat memiliki keunikan berupa keberagaman pilihan partai, dukungan suara yang fluktuatif, serta pluralitas yang tinggi. Pemirsa Pemilu 2024 akan menjadi ajang perebutan kursi eksekutif maupun legislatif dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sekaligus penyembang suara terbesar, khususnya jika berkaca pada pemilu 2019. Lalu bagaimana peta pertarungan perebutan suara di sana? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya dengan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC Rio Prayogo. Mas Rio, selamat pagi. Selamat pagi, Ibang. Ini hasil survei sudah keluar ya, Mas. Sudah keluar. Nah, kalau kita melihat dari hasil survei PRC ini, Mas, di mana posisi Nasdem di antara parpol-parpol peserta pemilu pada tahun ini? Ya, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, kalau kita melihat di survei sebelum tahun 2019 ya, ketika itu baseline dari Nasdem rata-ratanya di angka 3 persen. Tapi ketika hari H itu sudah ada di angka 9,05 persen. Ada kenaikan di situ. Nah, hari ini sebelum pemilu tanggal 14 Februari 2024, posisi elektabilis Nasdem sudah di angka 8,8 persen. Dengan asumsi yang sama, dengan kinerja caleg, dan tentunya punya calon presiden juga, tentunya di tanggal 14 Februari nanti, ada optimisme dari data yang kita baca itu memang ada kenaikan di sisi partai Nasdem. Oke. Jadi, itu posisinya saat ini. Itu data yang berasal diambil oleh PRC. Nah, artinya kalau dari kombinasi data tersebut, Mas, kalau kita kaitkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Ini kan seru ya, Jelong Pian Press ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menggunakan hak pilih. Nah, apakah ini berarti bisa mengerek Nasdem sampai ke tiga besar dari prediksi Anda? Kalau memang kinerja caleg itu sama dengan tahun 2019, sangat besar kemungkinan Nasdem bisa merangsek ke tiga besar. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama, tentu Nasdem punya calon presiden. Kenaikan baseline Nasdem dari tahun 2019 ke sekarang, menjelang tahun 2024, pemilu Pilpres itu juga berhasil mengangkat elektrobas Nasdem. Mempertebal baseline-nya atau parti ID Nasdem dengan adanya calon presiden. Yang kedua, saya masih melihat kinerja calang Nasdem di beberapa partai itu masih cukup sangat-sangat baik ya dibanding beberapa partai. Kalau itu dua hal itu terjadi, artinya tetap dipertahankan, maka besar kemungkinan Nasdem bisa merangsek ke tiga besar. Oke, jadi dari baseline-nya sudah semakin kuat begitu. Nah, kalau kita berbicara soal Jawa Barat, Mas, ini kan istilahnya seksi ya. 18 persen. Pemilu terbesar ya. Betul, pemilu terbesar. Mas, ini mencapai kalau dari data sih sekitar 18 persen populasi Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, ini adalah tentu saja jumlah yang potensial untuk didulang suaranya begitu. Nah, dari survei PRC sendiri, seberapa besar potensi Nasdem ini bisa unggul di Jawa Barat? Aksesing hari ini Nasdem ada di kisaran lima kursi ya. Lima kursi di mana? Di Jawa Barat gitu ya. Nah, dengan adanya Anies Baswedan, lagi-lagi gitu ya, dengan adanya Anies Baswedan sebagai capres yang penuh didukung oleh, konsisten didukung oleh Nasdem, saya kira basis ideologis di wilayah Jawa Barat itu sangat menguntungkan Nasdem. Tinggal berhitung seberapa kuat kerja-kerja dari para kandidat calon anggota legislatif di lapangan, karena tidak bisa hanya sekedar mengandalkan efek dari calon presiden, tapi juga calon-calon anggota legislatif ini harus bekerja secara maksimal ya, di masing-masing dapil. Saya kira akan ada peningkatan dari sebelas dapil, kemungkinan akan terisi keseluruhan. Hmm, artinya selain dari para kader sendiri juga mesin partai ini harus panas terus? Harus panas terus. Mesin partai dan calon anggota legislatif itu juga harus panas terus. Makanya kegiatan-kegiatan seperti rapat umum ya, itu kan menambah semangat, menambah kepercayaan diri pada diri, struktur partai, kader maupun juga masyarakat untuk terus menambah dan menambah dan mempertebal basis elektabilitasnya. Sehingga nanti tentu akan meningkatkan popular food-nya di 14 Februari 2024. Oke, kalau di Jawa Barat sendiri mas, karakteristik pemilihnya sendiri itu seperti apa sih? Ya, memang tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa ya. Kalau mau kita potret di Jawa Barat, relatif hampir sama dengan di Jawa Timur sebenarnya. Dia ada beberapa telatah karakter budaya politik di situ. Misalnya di Cerebonan, ada Priangan Timur gitu ya, kemudian juga ada wilayah seperti Bogor, Pakuan gitu ya lo istilahnya. Kemudian juga ada daerah Sukabumi, ada Bandung Raya. Nah, karakteristiknya tentunya kalau secara basis demografi, kita lihat dari struktur agama misalnya, kecenderungan agama tentu lebih banyak yang Islam, ya kemudian dan itu sudah sangat identik dengan sebenarnya dengan calon Presiden Anies Baswedan. Ya, harusnya itu menjadi satu sawah yang subur untuk dijemput pemilihnya oleh partai Nasdem. Nah, kemudian dari karakteristik yang lainnya misalnya, memang topografi politik di sini sangat ini ya, sangat beragam ya. Kita cek misalnya di situ hampir semua partai mendapatkan kursi elektabilitas yang memadai ya. Saya contoh misalnya, di mana di Jawa Barat Gerindra kemarin itu di angka 17 kursi, kemudian Golkar juga ada di angka 14 kursi. Nasdem memang masih 5 kursi, tapi dengan adanya calon Presiden Anies Baswedan, saya kira harusnya itu bisa dijadikan suara atau kursi lah, kalau di DPR RI. Oke, nah ini mungkin juga menjadi salah satu figur yang mungkin bisa berpengaruh ya Mas, terhadap perolehan suara partai Nasdem. Yakini ketokohan dari Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah Surya Paloh, yang sudah hadir saat ini di lokasi kampanye Akbar di Jawa Barat. Kita akan lihat, ini adalah kondisi terkini, pemirsa kami hadirkan kepada Anda, yang saat ini sedang berlangsung di Jawa Barat, di mana terjadi kampanye Akbar partai Nasdem, yang akan nanti di situ dihadiri oleh calon Presiden, nomor urut 01 Anies Baswedan, beserta sejumlah petinggi partai Nasdem yang akan hadir dalam kampanye Akbar ini sendiri. Kalau kita lihat dari kampanye ini saja, apa yang bisa dibaca Mas? Dan dampaknya apa sih kampanye-kampanye seperti ini, dengan para simpatisan yang datang ke lapangan, apa yang bisa dibaca? Ini model kampanye rapat umum gitu ya, sekarang kan memang sudah banyak partai-partai yang meninggalkan model kampanye rapat umum, karena dianggap sudah kurang lagi efektif, mereka lebih banyak model kampanyenya, ya model yang baru misalnya kayak model Anies Baswedan dengan Desa Anies, atau kemudian Prof. Mahfud dengan Tabrak Pro, atau model-model yang paling jamak terjadi di lapangan itu adalah dengan cara door-to-door campaign, yang terutama buat calon anggota legislatif ya. Oke, sebelum kesana Mas, kampanye rapat umum itu maksudnya apa Mas? Rapat umum itu menghadirkan banyak basis pendukungan, ya, kader struktural diundang di situ, model seperti ini, ini rapat umum namanya. Oke. Ya kan, jadi ada panggung gitu ya, nanti banyak orang yang hadir semacam ini, dan tetapi Nasdem memilih untuk terus melakukan ini, ini sebagai bentuk, menurut saya ya, ini sebagai bentuk komitmen Nasdem dalam memperjuangkan dan memenangkan calon presiden yang diusungnya. Oke, kita lihat ini teklanya saat dimana untuk perubahan. Dan kami akan hadirkan kepada Anda, pemirsa, bagaimana situasi di sana. Dan ini calon presiden nomor 1, Anies Basmedan, sudah hadir, didampingi oleh sang istri di lokasi kampanye akbar. Kami akan hadirkan kepada Anda. Jadi, tadi Anda sudah menyebut sedikit soal ada desak Anies, itu yang datang langsung ya, ke warga, di beberapa provinsi, dan mendengarkan langsung keluhan dari warga. Mengapa itu bisa menarik simpati dari warga, atau nanti mereka yang akan menggunakan hak pilih mereka, Mas Riu, apakah sekongkrit itu dampaknya? Ya tentu, Anies hadir dengan perspektifnya sendiri, gitu ya, dengan stylenya sendiri, dengan gaya politiknya sendiri. Dan itu menjadi role model baru di dalam perpolitikan di Indonesia ketika calon presiden yang berkontestasi, itu berani berhadapan langsung dengan semua lapisan masyarakat, saya kira. Dan semua orang yang hadir bisa mengajukan pertanyaan sekritis apapun, dan itu yang menurut saya membuat akhirnya ini menjadi sesuatu yang menarik, ya. Sesuatu yang diharapkan terutama di tumbuhnya kalangan pemilih di kalangan gen Z, begitu ya. Jadi mereka membutuhkan yang seperti itu. Saya kira itu yang membuat kenapa desak Anies itu menjadi sangat populer hari ini. Ada kata berani di situ, Mas Riu, apa yang membedakan ini dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya program desak Anies ini? Dan kita tidak pernah melihat itu. Ya, dua kali konsertasi, atau mungkin sebelum-sebelumnya calon-calon presiden kita tidak pernah melihat ada keberanian dari seorang calon presiden untuk melakukan upaya dialogis secara langsung dengan ribuan orang, ya kan. Dengan pertanyaan yang tidak dibatasi, temanya tidak dibatasi, dan saya kira itu satu keberanian inteleksual dari seorang Anies Baswedan, gitu ya. Dengan bank knowledge yang dia miliki, dianggap semuanya berhak untuk mengajukan pertanyaan. Dan sebenarnya itulah, apa namanya, esensi dasar dari demokrasi kan begitu. Ada proses pertukaran pikiran di situ, dan hari ini kebutuhan itu dirasakan betul oleh para kelompok generasi Z, terutama yang sedang tumbuh sebagai pemilih dari basis demografi kita, begitu ya. Kalau saya melihat itu di situ ada pertukaran gagasan, pertukaran ide, tidak hanya sekedar menyampaikan keluhan dari warga dan mendengar langsung, itu mungkin kita sudah dengar sebelumnya. Nah, apakah ini yang bisa membedakan dari sebelumnya, selain tadi kualitas ada berani di situ, jadi istilahnya itu kalau saya mengistilahkan bukan sekedar jualan gitu mas, pada saat turun ke warga. Ya, mengekspolasi dirinya, pikirannya, gagasannya, idenya, bahkan ada perikatan sosial di situ. Ketika ada satu pertanyaan dijawab, tentu ini kan perikatan sosial ya, perikatan moral juga, perikatan politik juga antara Anies Baswedan sebagai capres dengan calon pemilihnya. Iya kan, toh semua orang yang hadir itu tidak hanya pemilihnya Anies Baswedan, saya kira itu yang membedakan dan soal apakah ini berdampak secara elektoral dan itu sudah dirasakan. Di dalam survei kami, Anies sudah menunjukkan pasangan 01 itu sudah di angka 28 persen, begitu ya. Artinya apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu juga salah satunya dampak dari kegiatan semacam desa Anies ini. Dan salah satu juga yang gerakan-gerakan dari Partai Nasdem dengan kampanye-kampanye semacam ini juga menambah keyakinan publik. Begitu Iqbal. Ya, kita sambil menyaksikan ya mas, ini kami hadirkan kondisi terkini di lapangan Tegalega di Bandung, Jawa Barat, Pemirsa. Nah, bukan sekedar jualan artinya, tadi Anda juga menyebut bukan hanya pendukungnya Anies. Ini artinya bagi para ada swing voters, ada undecided voters yang mereka belum memutuskan ini bisa... Bahkan pemilih Ganjar, pemilih Prabowo, ya kan kita sempat melihat itu kan. Berani, kemudian saya kira itu juga keluar dari patem yang umum dan itu saya kira akan sangat diminati sama kelompok-kelompok milenial generasi Z. Kalau saya lihat kan itu istilahnya acara itu tidak ada rundown, terus tidak ada skrip ya mas. Jadi tadi Anda juga menyatakan harus siap dengan pertanyaan apapun yang diajukan oleh warga, apakah memang bentuk-bentuk seperti itu yang dibutuhkan oleh warga selamanya. Itu kan di record ya, jadi file ada di Youtube, mungkin juga ada di berbagai stasiun televisi, ya kan. Ketika nanti itu, misalnya Anies terpilih jadi presiden, tentu itu kan menjadi perikatan sosial, perikatan politik, ya kan, antara calon presiden dengan pemilihnya. Satu saat itu akan ditagih, dan itu satu keberanian saya kira, ya kan. Dan itu bisa diikuti sama pasangan 03 dengan tabrak prof, begitu ya. Saya kira bagus, tinggal pasangan 02 aja berani nggak melakukan hal seperti itu. Oke, tadi juga Anda menyatakan faktor mengumumkan calon presiden sejak awalnya juga berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat Partai Nasdem ini sebagai salah satu yang pertama kali, Mas, mengajukan percaya diri, ini calon presiden yang akan kami ajukan. A way above di antara yang lain itu mengajukan pertama, Nah, seberapa berpengaruh sih? Karena di sini ada figur, nanti kita akan jawab, Mas. Kami harus diatakan lebih dahulu. Ini karena menarik seberapa besar faktor ketokohan dari petinggi partai politik itu sendiri, dari perolehan suara yang sedang coba diraih oleh calon presiden. Kami akan hadirkan ulasannya setelah jeda berikut ini tetap lah bersama kami. Terima kasih sudah menonton! Selefon Terima kasih. 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 hatinya olehmu ya Allah agar partai Indonesia ini semuanya memilih partai Nasdem dan pasangan amin amin ya Allah ya robbal alamin ya Allah yang maha penolong tolonglah kami agar semua yang dicatitakan oleh kami dapat engkau kabulkan kami semua yakin engkau lah yang maha gagah dan maha kuasa tidak akan ada yang sulit bagimu jika engkau menghendakinya engkau tunjukkan jalan yang tepat dan benar dan jauhkan kami dari jalan sesat dan salah Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'a wa arinal batila batila warjukna tstinabah ya robb hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan robbana la tuahidna inasina awato'na robbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alaladzina minkoblina robbana wala tuahamilna ma'alato kotalanabih wa'fu'anna waqfirlana warhamna anta maulana fangsurna ala al-qaumil kafirin robbana atina fid dunya hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina azaban nar wa adhilna jannata mahal abror ya aziz ya gopar ya robbal alamin subhanan rubika rubil izati amma yasipun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kakak hindi sutresna sahabat seperjuan kita dari provinsi kabupaten garut tepatnya baik bicara optimisme keyakinan kerja keras dan motivasi adalah setengah dari kemenangan kita dengan kekuatan kolaborasi dan akselorisasi nasdem akan menjadi pemenang di tahun 2024 mari kita sambut dengan tepuk tangan kepada kakak saan mustafa sebagai ketua dpw partai nasdem jawa barat sekaligus ekjentrim nas amin untuk memberikan sambutan kami persilahkan bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua salam perubahan yang saya hormati ketua umum partai nasdem bapak haji surya palo yang saya hormati wakil presiden periode 2004-2009 dan periode 2014-2019 bapak yusuf kala dan yang lebih khusus yang saya hormati calon presiden kita semua bapak anis rasid baswedan kakak prananda ketua bapilu nasdem dan kakak kakak semua yang saya hormati bapak ibu sekalian kita hadir di tegak lega hanya satu komitmen kita untuk memastikan tanggal 14 februari kita hantarkan pak anis jadi presiden nasdem menjadi pemenang siapa yang ingin perubahan yang ingin perubahan tunjukkan jarinya semua dengan siapa dengan siapa kita akan melakukan perubahan siapa calon presidennya siapa calon presidennya partainya yakin kita harus menjadi pak anis presiden ingin bapak ibu pak anis jadi presiden ingin nasdem menjadi pemenang untuk mengawal pak anis kalau kita ingin pak anis jadi presiden dan nasdem pemenang tanggal 14 februari kita harus berame-rame datang ke tps datang ke tps ajak seluruh keluarga tetangga handai tolan kita semua 14 februari adalah saatnya kita menang jangan kita sia-siakan sekali lagi siapa calon presidennya partainya sekali lagi mari kita sama-sama hantarkan 14 februari pak anis dan nasdem menjadi pemenang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kakak saan mustofa atas sambutannya selanjutnya boleh sebelum kita lanjutkan untuk bendera untuk bendera-bendera untuk tidak menghalangi kamera saat kita akan peliputan betul sekali jadi teman-teman media agar bisa ikut boleh mohon diturunkan untuk spanduk dan juga bendera khususnya sebelah sini yang di sebelah sana itu menghalangi kamera yang ada di sebelah kanan kami mohon kepada teman-teman yang membawa bendera di sebelah sini mohon diturunkan terlebih dahulu ya diturunkan terlebih dahulu mohon izin sekali lagi kami mention kami beritahukan kepada teman-teman yang membawa bendera di sebelah sini mohon diturunkan terlebih dahulu terima kasih baik perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan dengan keadilan itu maka Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagai kecil tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik Bandung dan Indonesia mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah orasi politik dari calon presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan takbir 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 Bandung memang luar biasa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi, lebih keras lagi, untuk apa? Partainya apa? Lebih keras lagi, partainya apa? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya? Partainya? Untuk apa? Calonnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nomornya? Angkat tangan semua. Nomornya berapa? Nama partainya? Calonnya? Wakilnya? Wakilnya? Singkatannya? Nomor calonnya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Untuk apa? Untuk apa? Surah-surah semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini. Kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar bertatap muka, bukan sekedar bertatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari kota perjuangan, dari kota yang selalu berada di depan dalam setiap perjuangan. Dari Bandung, dikirimkan pesan perubahan. Pesan apa? Sekali lagi pesan apa? Alhamdulillah, kita semua bersyukur pagi hari ini. Udara cerah pun menyambut kehadiran kita di sini. Mataharinya cerah, anginnya sepoi-sepoi, dan ini menggambarkan insyaallah alam pun memberikan kepada kita cuacaan yang tenang. Hari ini menjadi luar biasa. Hari ini menjadi luar biasa. Karena dalam perjalanan kami, hari ini adalah hari di mana sosial semua berkumpul. Tapi yang tidak kalah penting, bersama kita. Bersama kita hadir. Yang kita hormati. Yang kita jadikan rujukan. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Beri tepuk tangan untuk beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan terus, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penopang perjuangan ini. Kita juga bersyukur hadir bersama kita, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Luar biasa bukan? Luar biasa untuk Bandung mereka berdua datang sama-sama ke sini. Untuk Jawa Barat kita sama-sama hadir di sini. Yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat, Sekjen Nasdem, Bapak Hermawita Slam, Taslim, Ketua Bapilu, Bapak Prananda Surya Paloh, dan juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat. Siapa? Siapa? Kang siapa? Kang Saan Mustafa. Serta seluruh jajaran pimpinan Nasdem. Nah, seluruh jajaran semua. Seluruh jajaran semua yang berada di sini. Nomornya berapa? Partainya apa? Nomornya? Calonnya? Calonnya siapa? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini karena kita menginginkan perubahan. Saudara-saudara menyaksikan, akhir-akhir ini kita bersama-sama merasakan kondisi rekonomi kita yang berat. Ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Pendidikan murah atau mahal? Pupuk mudah atau sulit? Apakah itu perlu kita teruskan? Mahalnya kita teruskan. Lapangan pekerjaan sulit diteruskan. Pupuk sulit diteruskan. Yang bilang tidak kok sedikit. Diteruskan apa tidak? Diteruskan atau tidak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Terus sekalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin menyamakan langkah untuk melakukan perubahan untuk membuat negeri ini adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Ayo sama-sama. Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Adil makmur untuk semua. Itulah yang akan kita capai sama-sama. Adil makmur untuk semua. Ayo sekali lagi. Adil makmur untuk semua. Saudara-saudara, boleh saya bercerita? Dengarkan ya. Banyak yang saat ini merindukan perubahan. Selama satu tahun lebih kami berkeliling, berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tapi juga kita menyaksikan ada sekelompok kecil yang selama ini menikmati ketimpangan, menikmati ketidakadilan, yang selama ini justru membuat kita tidak bisa makmur untuk semua. Mereka yang tidak menginginkan perubahan. Dan kita ingin, Bapak-Ibu sekalian, perjalanan Republik ini terjaga. Kita ingin menjaga agar Republik ini tetap menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum. Tidak boleh menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Betul? Kita tidak ingin hukum ditekak-tekuk oleh yang memegang kewenangan. Setuju? Karena itulah kita berjuang untuk melakukan perubahan. Satu setengah tahun yang lalu, di bulan Oktober 2022, pada saat itu Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti konstelasi-konstelasi Pilpres di 2024. Kontestasi ini adalah untuk perubahan. Dan apa yang terjadi? Pak Surya Paloh memilih untuk mengakukan perubahan, untuk memulai gerakan perubahan. Langkah itu adalah langkah yang sangat berani di masanya. Langkah yang kemudian menimbulkan tantangan yang tidak kecil. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan Nasdem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi? Selama satu setengah tahun ini, apakah Pak Surya dan Nasdem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Ini adalah ujian bukan di hadapan media. Ini adalah ujian bukan di hadapan berita hari ini. Ini adalah ujian di hadapan sejarah bangsa Indonesia. Kita akan menyaksikan dalam catatan sejarah ini, ketika Indonesia diambang persimpangan jalan antara menjadi negara kekuasaan, di mana yang memegang kekuasaan mau mengubah aturan sesuai kepentingannya, mau mengubah ketentuan sesuai dengan aspirasi dirinya, atau keluarganya, atau kelompoknya, maka hadir orang-orang yang berani menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Sikap ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan politik Republik Indonesia. Ya, tantangannya besar. Ya, ancamannya banyak. Tidak perlu saya ceritakan detail satu persatu, semua yang hadir di sini tahu persis. Ini rapat akbar Partai Nasdem. Semua tahu apa yang dialami Partai Nasdem selama satu setengah tahun ini. Betul tidak? Karena itu, kita sekarang seakan dipertunjukkan siapa yang membawa semangat kebenaran, siapa yang membawa semangat perubahan, dan siapa yang akan membiarkan Indonesia terjebak dalam situasi seperti ini. Kita ambil rute perubahan, kita ambil rute yang mendaki, tapi saya sering sampaikan, rute yang mendaki memang terjal dan tidak ringan, tapi perjalanan yang mendaki itulah yang akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru keberhasilan kita. Ini adalah sebuah pilihan. Saya ingin tanya kepada semua di sini, apakah siap konsisten berada di rombongan perubahan? Siap mendukung perubahan? Saudara-saudara semua yang hadir di sini, ini adalah hari Minggu. Saudara-saudara semua punya pilihan. Pilihan untuk bersantai di rumah atau hadir di sini? Sama tanya di sini, apakah ada yang hadir di sini bayaran? Apakah ada yang bayaran? Yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli. Betul. Rupiah, uang dan rupiah bisa mendatangkan masa, tapi uang dan rupiah tidak bisa menyalakan semangat masa seperti yang ada di tempat ini. Ini bukan sekedar didatangkan ini, datang dengan semangat swakarsa, dengan semangat swakarya, dengan semangat swadaya. Inilah rakyat Indonesia sesungguhnya yang menginginkan perubahan. Pak Ibu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang kecil. Sekarang saya minta kepada semua, bawa hape tidak? Bawa hape. Bawa hape semua. Keluarkan hapenya. Keluarkan hapenya. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Rekam yang akan saya katakan. Nanti rekaman ini dikirimkan ke semua sosial media. Siap? Ya. Direkamannya dikirimkan ya. Jangan dinyalain dulu. Bentar. Baterainya aman? Ya. Pulsa cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Memorinya cukup? Cukup. Nah, siap ya. Baik, Ibu sekalian. Udah. Nanti saya kasih kode, setelah saya kasih kode, rekam. Sebentar. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Nomor partainya? Yuk, siap. Sekarang mulai rekam. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramean kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Hari ini tanggal 28 Januari kita berkumpul karena kita akan menyamakan langkah. Tiga minggu ke depan kita akan kerja keras menjangkau semua. Dan Ibu Bapak sudah sekalian ini harinya minggu. Ibu Bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah. Ibu Bapak punya pilihan menonton peristiwa ini dari jauh. Tapi Ibu Bapak bukanlah penonton perubahan. Ibu dan Bapak yang hadir di sini ini adalah penggerak-penggerak perubahan. Rekaman ini catat. Rekaman ini jadi bukti. Insya Allah Ibu dan Bapak diberikan umur panjang. Yang hari ini Ibu kemudian hari jadi kakek. Yang kemudian yang hari ini Bapak Insya Allah nanti jadi nenek dan kakek. saya ingin pesankan pada semua rekaman ini simpan. Simpan sebagai bukti di saat Indonesia di persimpangan jalan nenekmu kakekmu bukan jadi penonton. Nenekmu kakekmu meneruskan tradisi perjuangan masyarakat Jawa Barat. Kakekmu nenek meneruskan perjuangan rakyat Jawa Barat. Bagian dari yang berjuang untuk perubahan. nanti bisa bercerita di saat Indonesia di persimpangan jalan tahunnya 2024. Persimpangan jalan apa? Dimana Indonesia jadi negara kekuasaan dimana hukum diatur oleh penguasa atau Indonesia menjadi negara hukum dimana penguasa diatur hukum Ibu Bapak bisa bersaksi pada generasi masa depan. Kami bagian dari yang menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan dan membesar betul kita lakukan perubahan kita berantas habis-habisan korupsi itu kita lakukan pemiskinan atas para koruptor dan yang berada di lapangan ini adalah yang berjuang untuk memastikan misi itu terlaksana pesan ini direkam dan disabarkan ke seluruh jaringan sosial media sampaikan ada pilihan di 2024 tanggal 14 Februari pilihannya serhana melanjutkan yang selama ini kita saksikan atau melakukan perubahan dan membuat Indonesia lebih baik semua pilih yang mana pilih yang mana pilih yang mana kita pilih lakukan perubahan dan ajak semua untuk terlibat untuk bisa berhasil tidak cukup dengan berkumpul di rapat akbar ini yang menentukan keberhasilan adalah jumlah suara saat dibilik suara nanti yang hadir disini harus menjangkau semua di lingkungan tetangganya 40 rumah ke depan 40 rumah ke belakang 40 rumah ke kanan 40 rumah ke kiri siap mengerjakan dan jangkau semua yang di sosial media ajak semua pastikan bahwa gerakan perubahan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024 simpan catatan ini sebagai bukti kehadiran dan simpan catatan ini sebagai bukti untuk sejarah masa depan tutup rekamannya sekarang tepuk tangan buat semuanya nomornya berapa namanya siapa wakilnya singkatannya partenya apa nomor partenya partenya apa nomornya sudah sekalian perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak sederhana tapi kita menyaksikan bahwa makin hari makin banyak yang berada di barisan perubahan ini hari ini bersama kita selain Bapak Surya Paloh hadir bersama kita Bapak Yusuf kalah disini Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas di dunia bisnis di pemerintahan lengkap pengalamannya dan beliau bisa merasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk mendukung barisan perubahan untuk Indonesia Adil Mamur bagi semua ini adalah pesan kepada semua mari kita sama-sama menjadi bagian yang bukan membuat Republik ini keropos tapi bagian yang membuat Republik ini makin kokoh dan kuat untuk Indonesia ke depan kita kita bersyukur bahwa gerakan perubahan ini makin menjangkau semua saya cerita sedikit boleh dengerin ya dengerin pada saat tahun lalu pada saat tahun lalu ketika kita berbicara tentang rencana ke depan kami menyebut nama gerakan perubahan Pak Suryapalo di sini masih ingat persis beliau mengatakan gerakan perubahan titik betul Pak Suryapalo tidak usah pakai kata-kata yang lain perubahan titik dan apa yang terjadi banyak dari masyarakat sebentar banyak dari masyarakat yang mengatakan begini Pak kami khawatir nanti tidak banyak yang mau ikut perubahan di Jakarta ini banyak yang sudah merasakan kemapanan tidak mau ikut perubahan yang bilang setuju perubahan adalah mereka yang lemah mereka yang termarjinalkan mereka yang kalah mereka yang belum mendapatkan semua bilang kami ingin perubahan tapi mereka yang mapan bilangnya kami ingin melanjutkan kami ingin ketenangan kami tidak ingin perubahan itu dulu itu dulu apa yang terjadi beberapa bulan ini kita menyaksikan tata aturan kenegaraan kita jadi bermasalah etika bernegara tercoreng semangat memberantas nepotisme terganggu kebebasan berbicara terganggu mendadak beberapa bulan terakhir ini semua kalangan merasa memang kita perlu perubahan memang kita perlu ya itu dikatakan Pak Surya Paloh sudah satu setengah tahun yang lalu dan pada saat itu banyak yang mengatakan jangan akhirnya hari ini terbukti terbukti yang menginginkan perubahan makin hari makin banyak betul betul tidak artinya apa sekalian ada tanda tanda di luar sana bahwa Indonesia ingin lebih baik demokrasi kita ingin lebih maju keluarga keluarga kita ingin lebih sejahtera dan kewenangan dibutuhkan untuk melakukan itu karena itulah kemudian semangat perubahan makin luas nomornya berapa nomornya berapa partainya apa nomor partainya ibu sekalian kita harus berjuang sampai 14 Februari besok saya berpesan kepada semua dari sekarang sampai 14 Februari harus siap kerja keras jangan kendor jangan ada hari yang kita tidak bekerja setiap hari harus menjangkau semua tiap kita jangkau sebanyak banyaknya bila bisa 30 baik 40 lebih baik 100 lebih baik jangan ajak yang sudah sepemahaman ajak yang beda pemahaman pesan jangan mengejek jangan merendahkan jangan menghina tidak tidak ada orang di ejek mau mengikuti kita tidak ada orang dihina mau mengikuti kita hormati hargai dan beri pertanyaan sederhana apakah biaya hidup murah atau mahal berasnya murah atau mahal pelapangan pekerjaan mudah apa sulit itu pertanyaan ibu buat sana bukan saya buat bapak ibu nanti ibu jawab kalau memang itu semua berat maka pilih nomor untuk apa untuk perubahan itu pesan yang harus digaungkan ke depan dan insyaallah insyaallah kemenangan di jawa barat akan mengantarkan kita pada kemenangan di indonesia jawa barat ini adalah kunci karena itu kita bersama-sama semua hadir disini apakah siap menjangkau semua di jawa barat namanya siapa wakilnya partainya ingat kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan kalau hanya menang pilpres harus kita memenangkan legislatif betul kalau kita tidak menang legislatif nanti kebijakan-kebijakan kita banyak di blok di DPR betul partainya apa nomornya siap berjuang memenangkan partai nasdem siap berjuangkan memenangkan calak nasdem kita harus menang dua-duanya tidak cukup hanya menang pilpres dan itu adalah 14 Februari ingat baik-baik perubahan tidak terjadi dengan sendirinya perubahan harus diusahakan perubahan harus dipersiapkan insyaallah tiga minggu ke depan kerja keras kemenangan diantarkan kepada kita buat semuanya menjadi hari perubahan terima kasih buat semuanya yang hadir terima kasih bandung terima kasih jawa barat terima kasih indonesia insyaallah kemenangan diantarkan terima kasih terima kasih kemudian kepada calon presiden republik indonesia tepuk tangan untuk bapak anis rasid baswedan perubahan perubahan itu tidak turun dari langit semua adalah buah dari pilihan pertarungan dan perjuangan kita semua punya mimpi indonesia yang berkeadilan keadilan bukan hanya untuk mereka yang berharta dan bertahta tapi keadilan untuk seluruh bangsa indonesia baik mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kepada bapak surya maloh untuk memberikan pidato politik ketua umum partai nasdam sebagai ketua umum partai nasdam untuk memberikan pidato kami persilahkan Baik, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Surya Polo sebagai Ketua Umum Partai Naslam Untuk memberikan pidatonya Waktu di tempat kami bersilahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nasdem tidak berarti apa-apa khususnya di Jawa Barat ini Tapi bersama dengan sosial Nasdem akan bisa lebih hebat Membawa misi perjuangan kita Membawa misi perjuangan gerakan perubahan Untuk merestorasi bangsa ini Nah, itulah artinya sosial Maka bagi saya sebagai Ketua Umum Partai ini Betapa saya berbesar hati Betapa saya berbesar hati Berbangga hati Yang ada di lapangan yang ada di lapangan ini Kita berada di lapangan ini Allah untuk mengekspresikan Untuk mengekspresikan rasa kepedulian kita Rasa tanggung jawab kita Kepada amanat konstitusi Yaitu pada tanggal 14 Februari yang akan datang Adalah pemilihan umum Pemilihan umum itu artinya Adalah momentum yang amat tepat Untuk memberikan evaluasi Dan sekaligus Tentunya koreksi Terhadap perjalanan kehidupan kebangsaan Yang kita telah lalui selama 5 tahun Itu adalah hak bagi seluruh warga negara Dan anak bangsa ini Untuk menentukan pilihannya Ketetapan hatinya Koreksinya Sekaligus Memberikan rasa tanggung jawab pribadinya Untuk mengambil sikap yang proaktif Bukan apatis Bukan berdiam diri Tapi ikut bertanggung jawab Terhadap kelangsungan kehidupan Berbangsa dan bernegara Yang kita miliki Kita menaruh hormat Yang setinggi-tingginya Kepada para pemimpin-pemimpin besar bangsa ini Yang telah mengilhamin Memberikan konsep dan gagasan kebangsaan kepada kita Mereka memilih konsepsi gagasan pemikiran Negara ini Adalah republik 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 Itulah konsep gagasan Negara yang kita miliki hari ini Mereka tidak menempatkan kita pilihan Untuk meneruskan Kehidupan Kehidupan negara Yang berorientasi kepada Pedialisme kerajaan Negara-negara agamis Tapi sekali lagi republik Dan untuk itu juga Sekaligus kita Menganut Memiliki Sistem ketatanegaraan kita Yaitu melahirkan Komitmen Seluruh Lalu lintas Aturan perjalanan kehidupan kebangsaan kita Adalah tetap Berlandaskan Model dan sistem Demokrasi 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 itu Alah sebuah kebebasan Sekaligus hak-hak Dan kewajipan Yang kita harus jalankan Maka kepada Nasdem Yang telah memberikan Komitmennya Sebagai institusi Partai politik Yang tetap bersih teguh Untuk membawa gerakan Perubahan Amat berkepentingan Dengan seluruh Kemampuan dan kekuatan Dirinya mempertahankan Tumbuh Sehat Dan berkembangnya Demokrasi Di negeri ini Saudara-saudara Semuanya Demokrasi Tidak boleh dirusak Oleh siapapun juga Saudara-saudara Tidak boleh dirusak Oleh siapapun juga Demokrasi Mengatur Republik juga Mengatur Hak-hak pribadi Hak-hak keluarga Dan tentu Hak-hak publik Saudara-saudara Semuanya Kita tidak boleh Mencampur hati Antara hak pribadi Keluarga Dengan hak-hak publik Saudara-saudara Semuanya Ini mesti besar Kita di negeri ini Ini mesti besar Kita di negeri ini Saudara-saudara Semuanya Maka untuk itulah Kita sedang Memperjuangkan Bahwasannya Komitmen Kebangsaan kita Yang memberikan Penghormatan Penghargaan Terhadap Kebineka Tunggalikaan Semangat Purnalisme Tidak hanya berhenti Dalam lip service Di bibir saja Tapi harus kita Laksanakan Kita sedang Memperjuangkan Saudara-saudara Semuanya Kita sedang Memperjuangkan Terus Menerus Terus Menerus Agar Perjalanan Dan Kehadiran Pemilu Demi pemilu Yang kita laluin Dalam proses Ketatanegaraan Kita Semakin hari Semakin berkualitas Sedari Pemilu yang satu Ke pemilu berikutnya Semakin baik Untuk tetap Menjaga Rasa persatuan Yang ada Dan yang kita miliki Sebagai satu bangsa Kita Memberikan tempat Penghormatan Persatuan itu Sendiri Jauh lebih penting Daripada pemilu itu Sendiri Saudara-saudara Semuanya Bagi Nasdem Persatuan Keutuan bangsa Ini Lebih mahal Lebih hebat Lebih harus terjaga Daripada Pemilu itu Sendiri Saudara-saudara Semuanya Kita tentu Berharap Dari Pemilu Ke pemilu Dengan kualitas Yang ada Ini Kita bersama Dari seluruh Komponen Dan elemen Masyarakat Termasuk Penjaga Pemilu itu Sendiri Mempunyai Komitmen Dan konsistensi Diri Untuk Menjalankan Pemilu Yang berkeadilan Bebas Dari intervensi Dari manapun Saudara-saudara Semuanya Ini memang Misi kita Semuanya Ini memang Impian Dan idealisme Kita Ini memang Niat baik Kita Saudara-saudara Semuanya Ini merupakan Kecintaan Kita kepada Bangsa ini Saudara-saudara Semuanya Kita berharap Satu ketiga Ada Wawuruntu Ada si Agam Ada si Gede Ada yang Rambutnya Keriting Kulitnya Hitam Menjadi juga Presiden Di republik Di republik Saudara-saudara Semuanya Itu adalah Hak semua Kita sebagai Semuanya Anak bangsa Ini Maka Inilah yang Mengilhamin Pikiran Daripada Diri saya Sebagai ketua Umum partai Ini Kenapa Kenapa Kita mencalonkan Seorang Anies Baswedan Kenapa Kita mencalonkan Seorang Anies Baswedan Jawabannya Adalah Dengan Seluruh Pertimbangan Dari Hasil Perundungan Seobjektifitasnya Apa yang Saya Pahamin Dalam Usia Dan Pengalaman Mengikuti Pemilu Yang Kesekian Kalinya Anies Ada yang Terbaik Dari Yang Baik Baik Anies Ada yang Terbaik Dari Dari yang Baik Baik Maka 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 Untuk itulah Saudaraku Semuanya 17 hari Mendatang Kita Kita harus Menjaga Menjaga Perjalanan Demokrasi Agar Pemilu Itu Berlangsung Secara Baik Dan Sikap Kita Saling Menjaga Bukan Bukan Buang Jangan Kalah Kala dan Menang Itulah Biasa Dalam Kompetisi Pemilu Hanya Lima Tahun Sekali Tapi persaudaraan kita Apa yang kita milikin Dalam komunikasi hubungan yang ada Sesama saudara sebangsa dan setanah air Haruslah tetap terjaga Ini pesan saya sebagai ketua umum Bangsa ini memerlukan terus menerus Supervisi daripada keteladanan yang mampu Dan harus wajib diberikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini Oleh para elit-elit bangsa ini Bangsa ini memerlukan itu keteladanan Saudara-saudara ku semuanya Konsistensinya apa yang ada di mulut, di bibir, di hati Dan di perbuatan satu bahasa, satu kata, satu perbuatan Saudara-saudara ku semuanya Itu yang dibutuhkan bangsa ini Maka inilah yang kita perjuangkan bersama Bahwasannya semangat kita Adalah dilandasin oleh niat baik kita Atas dasar kecintaan kita Kepada bangsa yang kita cintai ini Tetaplah berjuang saudara-saudara ku semuanya Yakin dan percayalah Di jalan yang sirotol mustakin ini Insya Allah Allah akan meridoin perjuangan kita bersama Selamat berjuang Baik selanjutnya kita akan melihat simbolis penyumbang Kertas suara partai Nasdem V Dan kertas suara Presiden Anies Rashid Baswedan Dan Wakil Presiden Mohaimin Iskandar Baik kita akan bersama-sama melihat Bagaimana tata cara pencoblosan Baik dalam hitungan kelima Kita sama-sama hitung Lima Empat Tiga Dua Satu Bagaimana tata cara pencoblosan Dan kejahat Keras Ya Anda saat ini sedang menyaksikan Kampanye akbar yang berlangsung Di lapangan Tegalega Barung, Jawa Barat Tadi sudah memberikan orasinya baru saja Ketua Umum Patai Nasdem Dan sebelumnya juga ada pidata politik yang disampaikan Oleh calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan Yang saat ini sedang Anda saksikan Mereka sedang berfoto bersama Menyapa para simpatisan partai Nasdem Yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat Mereka tiba di lapangan Tegalega Sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Tadi pagi untuk hadir dalam kampanye akbar Partai Nasdem kali ini Ada beberapa poin penting yang disampaikan Baik oleh calon Presiden nomor satu Anies Baswedan Dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Tadi pada saat memberikan pidatonya Di depan para simpatisan Partai Nasdem Yang hadir pada hari ini Di antaranya tentang pentingnya Narasi perubahan Ini terkait dengan kondisi yang dialami oleh Warga negara Indonesia saat ini Banyak keluhan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Yang diharapkan bisa dapat berubah pada saat nanti Jika Anies Baswedan terpilih Begitu tadi janjinya yang disampaikan bahwa Perubahan itu akan dilakukan secara bertahap Di antara lain Jadi hidup orang banyak Kemudian kondisi ekonomi Pendidikan Dan juga banyak hal lain tadi disampaikan oleh Capres Anies Baswedan Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem tadi juga sudah menyampaikan orasinya Dan saat ini Ini adalah calon Presiden nomor satu Anies Baswedan Yang seperti biasa Didampingi oleh sang istri Ferry Farhati Yang selama ini juga setia mendampingi Pada saat Anies Baswedan berkeliling Dari daerah ke daerah Untuk melaksanakan kampanye Dan bertemu para pendukungnya di seluruh Indonesia Mas Ryo kita sudah melihat dan mendengar tadi ya Orasi baik dari Anies Baswedan Maupun dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paolo Satu kata yang selalu digaungkan ini adalah Narasi perubahan Dari Anies Baswedan maupun dari Partai Nasdem Nah sebenarnya Mas Ryo Ini narasi perubahan ini Yang selalu digelurakan Termasuk juga menunjuk Anies sebagai Capres di Pilpres 2020 Sejauh ini seperti apa sih sentimennya? Ya pertama begini ya Nasdem memang selama ini kan membangun Satu narasi restorasi gitu ya Restorasi itu identik dengan perubahan sebenarnya Kemudian ada rebranding dengan gerakan perubahan gitu ya Nah lantas kemudian punya calon presiden Yang dicapreskan oleh Partai Nasdem Dengan narasi yang sama gitu ya Jadi ini identik antara apa yang dinarasikan oleh Anies Baswedan Dengan Partai Nasdem itu sangat identik Nah bagaimana kemudian penerimaan pasarnya lah kira-kira ya Para calon pemilih gitu ya Dan memang sejauh ini Meskipun tidak apa namanya Tidak begitu cepat tumbuh secara elektoral Anies Baswedan Tetapi dalam survei kami yang paling akhir kita lakukan Di awal Januari kemarin Itu menunjukkan peningkatan elektabilitas Bahkan sudah dianggap Yang selama ini diprediksi ada dibuncit gitu ya Posisi dan kita juga dalam survei kita Secara objektif kita sampaikan memang Anies selama ini masih di posisi di peringat ketiga Tapi ketika kemarin kita lihat Anies sudah mendalui pasangan 03 Januari Pranowo dan Mahfud MD Dengan angka 28% Begitu dibawa Prabowo Subianto dan Gibran Pasangan 02 di angka 42% Begitu Artinya apa? Kalau kita melihat tadi Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan Terutama tentang isu Isu yang disampaikan saya catat disini ada isu Kenaikan harga sembako ya Bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat Dan itu memang terjadi ya Di tengah masyarakat Terelevan dengan kehidupan sehari-hari ya Ya kemudian juga lapangan pekerjaan Ini berkaitan sekali dengan tumbuhnya generasi Z Yang mungkin baru lulus SMA Baru lulus kuliah Dia butuh pekerjaan Dan terutama di Jawa Barat itu sudah sampai di angka 35% Secara demografi di sana gitu ya Dan secara nasional pun ini juga menjadi isu-isu yang Seksi untuk disampaikan oleh calon presiden Dan yang tidak kalah penting tentu adalah isu pupuk Yang bahkan sempat dibicarakan di debat yang pertama Ini memang menjadi salah satu isu yang Apa namanya Krusial ya Krusial untuk didiskusikan bagi calon presiden Dan apa yang benar-benar dipikirkan oleh masyarakat hari ini Dan tiga isu ini tadi menjadi isu atau agenda utama dari pasangan 01 Dan saya kira itu juga akan menjadi elemen pendorong kekuatan perubahan tadi itu Jadi narasi perubahan Ia akan bersanding dengan Apa namanya kebutuhan Atau agenda-agenda paling mendesak di mata masyarakat Nah kalau ini memang benar-benar bisa dikombinasikan Saya kira peluang untuk meningkatkan elektabilitas itu Cukup signifikan Menarik Mas Rio tadi menyebut pupuk Karena kalau kita berbicara soal perubahan Soal pupuk ini kan sebenarnya bukan hal baru yang selalu diangkat oleh capres Nah perubahan kali ini mungkin dimaksudkan akhirnya konkret begitu ya Bukan hanya janji Karena selama ini kalau kita lihat petani hanya seperti di anak tirikan begitu Hanya janji-janji Tapi ternyata kehidupan mereka tidak sejahtera Itu yang masih kita hadapi saat ini Sekarang kita lihat Mas Rio Cara Anies Baswedan berinteraksi dengan penggemarnya Kan ini bukan pertama kali Berinteraksi langsung dengan warga menghadapi warga Tiap hari mungkin ya Tiap hari dengan karakter yang berbeda Kemudian juga kalau kita bisa bilang tidak baperan begitu ya Karena sudah terbiasa menghadapi berbagai karakter masyarakat Nah soal tadi silahkan keluarkan handphone Anda Silahkan rekam saya Itu kan berarti gen Z sekali Itu gen Z sekali ya hal-hal seperti itu Nah bagaimana Anda melihat interaksi antara Anies dengan para simpatisannya Sebenarnya apa namanya style Anies dalam berpolitik ini menarik ya Sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda casual Kemudian punya bank of knowledge-nya juga luar biasa Sehingga dia siap dengan segala sesuatunya Termasuk di dalam Ini yang saya katakan tadi adalah perikatan sosial ya Antara calon presiden dengan calon pemilihnya Keluarkan AP-nya, buka kameranya, silahkan merekam Ini kan satu bentuk keberanian Bahwa nanti kalau jadi ya ditagih Tinggal tagih aja Apa yang pernah kita sampaikan, kita janjikan Ini perikatan politik, perikatan sosial yang saya kira menarik gitu ya Tapi bahwa kemudian hari ini kondisinya Anies belum di survei Belum memuncaki survei-survei di banyak lembaga survei Termasuk di survei PRC sendiri Itu ya karena memang pemilih kita kan tidak semuanya itu Secara pendidikan itu bagus begitu ya Masih ada grassroot atau akar rumput yang secara pendidikan masih sangat lemah Sehingga hal-hal seperti ini masih butuh Pendekatan-pendekatan yang lebih masif gitu ya Dan saya kira ini nanti akan berbeda ketika nanti Masuk keputaran kedua Mas Iqbal Oke, masih menarik tadi menyebut soal ikatan ya Antara Bapak Anies dengan simpatisannya begitu Nah kalau kita melihat apakah ini berarti Selama ini yang dilakukan oleh Anies Turun ke daerah-daerah bertemu langsung Dan pengamanannya itu tidak banyak, tidak berlebihan Jadi apakah itu berpengaruh terhadap Jadi pemilihnya itu merasa tidak jauh Engagement gitu ya Engagementnya itu lebih dapat Apakah seperti itu ya Harusnya iya ya Yang kita lihat sejauh ini Harusnya iya dengan Ya saya tidak ada protokoler begitu ya Kemudian dia berbaur Dan semua lapisan masyarakat boleh datang Harusnya ini bisa membangun personal engagement Antara calon pemimpin Seorang leader Dengan calon yang akan dipimpin Masyarakat atau rakyat Begitu ini harusnya Dan kita lihat memang Keyakinan kalau kita dalam survei itu Selalu ketika kita tanya ke responden Seberapa yakin dengan pilihannya Memang pemilih Anies Baswedan ini lebih Lihat coba di televisi itu ya Pemilih Anies Baswedan itu lebih militan Dari mana kita bisa melihat itu Dari keyakinan ketika Mereka sudah menentukan pilihan Dibanding capres-capres yang Baik itu menarik Nanti kita bahas lebih lanjut Kita harus sudah terlebih dahulu mas Karena soal gesture ini juga penting Dan soal narasi perubahan Nanti kami akan kembali usaha Jadi tetaplah bersama kami Pemirsa Dimetro TV Siap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bandung Jawa Barat Dan baru saja tadi Sudah kita dengarkan bersama Orasi yang disampaikan oleh Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan Dan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapawa Untuk mengetahui situasi terkini Di lokasi kita akan langsung bergabung Bersama rekan Anwar Fuadi Yang memantau Sejak awal jalannya kampanye Akbar Partai Nasdem Di Bandung Jawa Barat ini Anwar Fuadi Adi silahkan dengan laporan Anda Bagaimana situasi terkini di sana Apakah kemeriahan ini Masih terasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bapilu dari Partai Nasdem Willy Aditya Oke Kakak Willy Kita sudah rocok ke beberapa kota di Indonesia Dan ini sekarang Titiknya adalah di Jawa Barat Kakak Willy melihat Bagaimana kerja-kerja Dari Caleg Dan juga kader Setangkir Pakisah Di Jawa Barat Yang terkonfirmasi Kita lihat pada hari ini Ya Bandung hari ini pecah Oleh lautan perubahan Bagaimana Bagaimana Kesatuan antara Menangnya Pilek dan menangnya Pilpres itu menjadi Sebuah kenisayaan Hari ini Kita bisa melihat Kerjasama Kolaborasi Antara Pilek Partai Nasdem Dengan Pilpres itu Benar-benar menjadi Sebuah kesenyawaan Yang sangat penting sekali Di dalam pemilu Itu Ada semacam diktum Siapa yang memenangkan Jawa Barat Dia akan memenangkan Pemilu Nasional Untuk itu Bandung hari ini Jawa Barat secara Umum menjadi satu Tipping point yang sangat Kursial untuk Pemilu 2024 ini Pak Surya Mas Anies tadi Menegaskan bagaimana Pentingnya Menang 14 Februari nanti Nasdem dan Anies Di Jawa Barat ini Tentu itu membutuhkan Sinergisitas Dari semua caleg Kabupaten kota Caleg provinsi DPRR Itulah mereka Menjadi frontier Frontier Untuk kemenangan Partai dan kemenangan Anies Dan Ada hal yang menarik Adalah tadi Tetaplah membawa Suatu Pesan perubahan Yang penuh dengan Etika Penuh pasur Yang mengatakan Penuh dengan Permartabat Tidak brutal Itu yang kemudian Menjadi satu hal Yang Memang kita pegang Apa yang menjadi Pembeda Perubahan Dengan yang lain Tidak hanya Semata-mata Kebutuhan Dari Rakyat Tapi juga Berlaku elitnya Berlaku elit Yang bisa menjadi Tuntunan Ini yang kemudian Penting sekali Satunya kata Dan perbuatan Jangan Masa pagi Mentah siang Inkonsistensi Itu merupakan Hal yang harus Kita jauhkan Untuk itu Perubahan ini Sangat penting Sekali Dan Sinergisitas Antara Bilek dan Pres Itu menjadi Kuncinya Kalau kita lihat Survei partai Nasdem Setidaknya Dua survei terakhir Saya kutip Carta politika Poltracking Ini menunjukkan Angka di atas 8 persen 8,1 Dan juga 8,8 persen Bagaimana Kontribusi Jawa Barat Dengan hasil Dari Nasdem Yang mengalami Peningkatan ini Di survei terakhir ini Mas Willy Iya Partai Nasdem Mengalami Trend kenaikan Secara signifikan Apalagi Secara Kalkulasi Matematika Elektoral Insyaallah Ada Big Three Yang akan Bertarung Mereka yang Mempunyai Representasi Capres Anies dengan Nasdemnya 0-2 Dengan Garinra 0-3 Dengan Pendiri perjuangannya Artinya apa Inilah Big Three Partai yang akan Memenangkan Kontestasi ini Siapa yang Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Itulah nanti Yang ditentukan Oleh pemilih Nasdem memiliki Kenaikan Yang signifikan Dari 2014 2019 Dan Insyaallah 2024 Adalah golden Momentum Bagi kenaikan Suara Partai Nasdem Terutama Jawa Barat Sebagai Basis Pemilih Terbesar Bagaimana Anies Di sini Kuat Dan Partai Nasdem Mendapatkan Kenaikan Yang sangat Sangat signifikan Dari 11 Dampil Yang ada Di sini Hari ini 2019 Nasdem Baru memiliki 5 kursi Insyaallah Kita berharap Minimal 11 kursi Dan Kalau bisa Lebih Untuk itulah Kemudian Target Kita Harus Pasok Ketika Besar Pemilu Nasional Kalau kita Lihat Ini kan Pemilu Semakin Dekat Dengan Hasil Survei Tadi Dan Target Kita Yang 100 Kursi Dan Juga Tiga Besar Apakah Bagaimana Ini bisa Dibus Atau Diberi Semangat Lagi Agar Ini Target Bisa Tercapai Insyaallah Kita Tetap Dalam Trajektori On The Right Track Untuk Meralisasikan 100 Kursi Ini Karena Presiden Yang Terpilih Insyaallah Anies Baswedan Juga Harus Memiliki Dukungan Parlemen Yang Signifikan Karena Kebijakan Kebijakan Itu Muaranya Ada Di DPR Untuk Itulah Nasdem Dan Partai Pengusung Yang Khususnya Itu Memiliki Blok Kekuatan Yang Kita Berusaha 55% Ketiga Partai Ini Untuk Itu Nasdem Sebagai Lokomotif Utama Perubahan Tentu Berharap Bagaimana 100 Kursi DPR Itu Menjadi Sumbang Sih Untuk Kemudian Kebijakan Kebijakan Perubahan Yang Diinginkan Oleh Calon Presiden Kita Seperti Kekadilan Kemakmuran Kesejahteraan Itu Bisa Dengan Cepat Direalisasikan Di DPR Karena Tekline Kita Anies Presiden Nasdem Juara Begitu Ya Suara Anies Kalau kita Lihat Di Jawa Barat Meski Trendnya Mengalami Kenaikan Tapi Masih Kalah Dari Paslon 02 Nah Ini Bagaimana Kerja-kerja Dari Partai Nasdem Sebagai Pengusung Utama Dari Anies Baswedan Kerja Tentu Masih ada Waktu 17 Hari Kedepan Dan Ada Hal Yang Menarik Di Jawa Barat Ini adalah Silent Majority Itulah Kemudian Bom Waktu Yang Kita Tunggu Bagaimana Keberpihakan Kepada Perubahan Itu Hari Ini Kita Bisa Banyak Melihat Adanya Banyak Hal Tapi Orang Tetap Kemudian Capres Itu Cuma Satu Yang Ada Di Hati Mereka Bukan Yang Paling Kaya Bukan Yang Anak Pejabat Bukan Yang Lain Lain Tapi Anies Yang Paling Presisi Yang Paling Memiliki Kapasitas Pasul Yang Terbaik Dari Yang Baik Dan Di Jawa Barat Saya Meyakini Dan Kami Meyakini Bahwasannya Hari 14 Februari Ada Silent Majority Yang Meledak Untuk Itu Juga Kemudian Sebangun Dengan Suara Suara Partai Jadi Kita Tunggu 14 Februari Sembari Kita Melakukan Kerja Blok Perblok Menjaga TPS Mengamankan Komunitas Untuk Kemudian Saling Tadi Ada Simbol Kentongan Yang Dibawa Untuk Kemudian Bagaimana Kita Ronda Bersama Sama Ini Sebuah Simbol Yang Dulu Terjadi Selaman Perang Jepang Bagaimana Siskamling Sistem Keamanan Keliling Itu Harus Kita Lakukan Kecurangan Dan Sebagainya Bisa Kita Antisipasi Bersama Sama Dan Yang Paling Akhir Adalah Standby Semua Handphone Untuk Kemudian Meliput Menyiarkan Semua Proses Karena Ini Adalah Daulat Rakyat Ini Adalah Hak Kita Bagaimana Memastikan Daulat Dan Hak Kita Benar-benar Sampai Dan Terujuk Dan Memenangkan Perubahan Kalau kita Lihat Di panggung Tadi Ada Banyak Toko Bangsa Yang Hadir Selain Ketum Ada Pak Cusum Kalah Memang Ini Disiapkan Untuk Mereka Hadir Di Jawa Barat Ya Begitu Kita Tahu Nasdem Pak Surya Dan Pak Anies Akan Berkampanye Bersama Pak JK Kemaren Telepon Beliau Akan Bergabung Tentu Ini Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Mungkin Insyaallah Nanti Juga Akan Bergabung Di Pare-Pare Tanggal 6 Tentu Terima kasih. 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 yang mau ikut perubahan, di Jakarta ini banyak yang sudah merasakan kemapanan, tidak mau ikut perubahan, yang bilang setuju perubahan adalah mereka yang lemah, mereka yang termarjinalkan, mereka yang kalah, mereka yang belum mendapatkan, semua bilang kami ingin perubahan, tapi mereka yang mapan bilangnya kami ingin melanjutkan, kami ingin ketenangan, kami tidak ingin perubahan, itu dulu, itu dulu, apa yang terjadi, beberapa bulan ini kita menyaksikan tata aturan kenegaraan kita jadi bermasalah, etika bernegara tercoreng, semangat memberantas nepotisme terganggu, kebebasan berbicara terganggu, mendadak beberapa bulan terakhir ini, semua kalangan merasa memang kita perlu perubahan, memang kita perlu, ya itu dikatakan Pak Surya Paloh sudah satu setengah tahun yang lalu, dan pada saat itu banyak yang mengatakan jangan, akhirnya hari ini terbukti, terbukti, yang menginginkan perubahan, makin hari makin banyak, betul tidak? Artinya apa, bis kalian? Ada tanda-tanda di luar sana, bahwa Indonesia ingin lebih baik, demokrasi kita ingin lebih maju, keluarga-keluarga kita ingin lebih sejahtera, dan kewenangan dibutuhkan untuk melakukan itu, karena itulah kemudian semangat perubahan makin luas. Itu tadi pernyataan dari calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dalam kamarnya akbar Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat, dan kita akan bahas Mas Rio, karena kalau dari survei PRC, pasangan amin ini berada di peringkat 2 ya, sejauh ini. Nah, nanti kita akan bahas daerah mana saja yang menjadi lumbung dari Partai Nasdem. Usah jeda, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jangan lupa nomor puluh lima, jangan lupa nomor puluh lima, Nasdem aku cinta kamu, Nasdem aku sayang kamu, bersatu berjuang menang. Ini tentang hari esok, tentang keberlangsungan hidup kita. Bukan soal impianku, tetapi juga perihal harapanmu. Saatnya kita peduli, karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan. Perhatikan setiap gagasan, buka wawasan, panggung demokrasi, setiap Senin jam setengah sepuluh malam. Bangun pagi dengan suasana hati baik, siap memenangi hari, dan dengan semangat untuk menyapa. Selamat pagi Indonesia, kami siap hari ini. Apapun tantangan yang datang saat kita menjalani hari, pasti membuat kita menjadi lebih baik. Dan hey, kita sudah punya segudang info baru yang inspiratif dan seru. Lengkap ada di sini, di pagi hari. Di Selamat Pagi Indonesia, Senin hingga Sabtu, live jam setengah sembilan pagi. Metro hari ini, setiap hari, live jam 4 sore. Anda kembali di live event kampanye Akbar Partai Nasdem di Jawa Barat. Saatnya menang untuk perubahan. Nah, Mas Rio, kalau dari hasil survei PRC, di mana posisi Amin saat ini? Posisi di peringkat kedua, di bawah Prabowo Sufianto dan Gibran. Persentasenya? Pasangan 01, Amin ini ada di angka 28 persen. Kemudian 02 itu di peringkat pertama, di atasnya, itu di angka 42 persen atau 43 persen, something lah ya. Kemudian pasangan 03, di peringkat ketiga dengan 22 persen. Dengan menyisakan undecided footers, artinya orang yang belum menentukan pilihan, itu di angka 5 persen. Oke, ini kami tayangkan ya, aktabilitas pasangan Capres, Cawapres. Nah, Mas, kalau 28 persen itu dari mana saja? Daerah mana yang jadi lumbung suara paslon ini? Ya, pertama dari wilayah Jawa Barat yang memang secara volume suara memang paling besar ya, 35 juta sekian. Dan Anies Baswedan Mohaimen ini, pasangan 01 ini bisa sampai di angka 35 persen di situ. Kemudian di Banten, kemudian yang menarik juga di DKI, itu menjadi sangat dominan di atas 50 persen. Dan sebagian besar di Sumatera itu cukup memberikan impak elektoral yang luar biasa. Aceh, Sumbar, kemudian juga wilayah-wilayah seperti Riau, begitu ya. Itu juga memberikan dampak elektoral yang luar biasa kepada Anies Baswedan. Meskipun kompetisi di Sumatera itu masih sangat ketat antara Anies Baswedan dengan pasangan 02 ya, Prabowo Subiantong. Di beberapa wilayah itu masih saling kejar-mengejar lah. Yang masih ada sisa 17 hari ini, siapapun yang bisa meyakinkan basis wilayah Sumatera itu akan tertolong lah secara elektoral. Yang juga berpengaruh terhadap dampak elektoral nih Mas Dio. Terakhir ya, ini terkait dengan debat. Ini kan ramai, ini kan dinamikanya cukup menarik. Bahkan yang menanggapi itu beragam gitu, nggak cuma anak muda, tapi juga semua tertarik soal debat ini. Nah, soal performa ini, survei PRC menunjukkan capres nomor satu unggul ya. Nah, apakah ini memang punya kotel efek atau ekor jas tadi seperti yang sudah Anda sebutkan untuk partai pengusungnya, termasuk partai Nasdem Mas? Pertama begini, yang perlu dipahami adalah bahwa penetrasi atau engagement terhadap device atau smartphone-nya ke rumah-rumah tangga di seluruh Indonesia itu sudah sangat masif. 86 persen rumah tangga di Indonesia sudah tersentuh dengan smartphone, dengan gadget. Artinya apa? Literasi politik mereka itu tumbuh, signifikan. Bahkan konten-konten seperti debat yang asumsinya sejak awal itu mungkin orang kota, orang yang berpendidikan, yang meminati itu. Oke, ketika siaran langsung hanya sekitar 60 persen yang menonton. Tapi sisanya itu mendapatkan potongan-potongan konten yang bisa disebar melalui akun-akun media sosial kayak TikTok dan lain-lain begitu ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apakah itu berdampak secara elektoral, debat itu jelas. Itu berdampak secara elektoral begitu ya. Kenapa? Kita lihat saja di dalam swing footers. Jadi ketika kita menjelaskan kepada publik, ada namanya undisadid, ada swing. Orang yang sudah menentukan pilihan, tapi masih mungkin berubah, itu namanya swing footers. Hari ini di data-data survei kita, itu tersisa di 18 persen. Sebelumnya kita survei di bulan November, itu namanya swing footer itu masih di 28 persen, sampai 30 persen begitu ya. Sangat tinggi. Pas ke debat itu mengalami penurunan, sampai ke level 18 persen. Bagi mereka yang berencana memilih satu pasangan calon presiden, setelah debat itu mengukuhkan, memperkuat pilihannya, atau justru pindah ke dukungan yang lainnya. Itu kenapa kemudian swing footers itu mengalami penurunan. Dan besok saya yakin, setelah debat terakhir ini, swing footer itu sudah akan hilang. Karena semuanya sudah akan punya pilihan yang firm. Baik, jadi termasuk kamarnya akbar sudah berlangsung ke partai politik, nanti juga akan kita lihat suara dari swing dan juga undisad voters. Mas Ryo, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah bergabung di live event kali ini. Kita tetap mengawal terus proses demokrasi ini, sampai nanti pada tanggal 14 Februari. Terima kasih. Sekali lagi, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC, Ryo Prayogo. Dan pemirsa, demikianlah seluruh akhir dari acara live event Metro TV. Saatnya menang untuk berubahan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.